Tidak perlu terlalu sopan Wanita tua itu berjalan dan membantu Long Sian Li Dia tertawa dan berkata, lalu menoleh ke murid-murid di sampingnya, sajikan tehnya Ya, tuan lembah Kedua murid segera berjalan turun Duduk dulu Wanita tua itu melambaikan tangannya, lalu berjalan menuju kursi tuannya Terima kasih senior, Long Sian Li membungkuk lagi, lalu duduk di samping, tindakannya benar, tidak berani melangkahi Wanita tua itu melihat segalanya dan menganggupkan kepalanya, seolah dia puas dengan tindakan Long Sian Li Saat teh disajikan, wanita tua itu menyesapnya, lalu membuka mulutnya untuk bertanya Nak, kamu dipanggil Long Sian Li kan? Ya, senior Long Sian Li berdiri, saya adalah sesepuhklan dari Sekte Pedang Abadi Langit Bela Diri Status saya rendah, agar senior bersedia bertemu dengan saya, saya benar-benar berterima kasih Aku tahu kamu dari Sekte Pedang Abadi Wanita tua itu tersenyum, tapi saya tidak tahu mengapa anda ada di sini Bicaralah, mengapa kamu di sini? Karena senior sangat jujur, maka junior tidak akan bertele-tele Long Sian Li membungkuk lagi, ekspresinya mengungkapkan tekad Sebenarnya, junior hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah membawa kembali murid Sekte Ku Bai Yan San Oh Wanita tua itu terkejut, dia tidak mengerti, dari yang aku tahu, Bai Yan San bukan muridmu kan? Mengapa anda begitu menghargainya? Terlebih lagi, Lin Si San tidak datang untuk menanyakannya padaku, kenapa kamu datang? Mungkinkah Lin Si San mengirimu? Kunjungan junior kali ini bukanlah niat pemimpin Sekte saya, tetapi tindakan junior yang disengaja Long Sian Li berkata dengan ringan, senior tidak tahu, meskipun junior ini bukan Tuan Yan San Tetapi hubungan antara junior ini dan Yan San sangat rumit Tuan Yan San meninggal beberapa tahun yang lalu, dan junior ini jelas memiliki kesempatan untuk membalas dendam Tetapi tidak melakukannya junior ini takut bahwa junior ini tidak akan pernah bisa membalas dendam dalam hidup ini Jadi junior ini berhutang kepada Tuan Yan San, dan bahkan lebih berhutang kepada Yan San Jadi kali ini, apapun yang terjadi-terjadi, junior ini tidak akan menyesalinya Junior ini harus membawa Yan San kembali, dan memastikan keselamatannya Saat Long Sian Li berbicara, matanya terfokus pada wanita tua itu Dia tidak mundur sedikit pun, juga tidak takut Dia bingung, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa membunuh Su Yun dan membalas dendam untuk Shen Hong Jadi dia merasa bersalah terhadap Shen Hong Bai Yan San adalah murid Shen Hong yang paling dibanggakan, jadi dia harus membawa Bai Yan San kembali Bahkan jika itu hanya untuk memberi kompensasi kepada Shen Hong Wanita tua itu memandang Long Sian Li, dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman lucu Mengapa kamu tidak bisa membalas dendam untuk Tuan Yan San? Long Sian Li ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya Maafkan junior ini karena tidak bisa berbicara terus terang Haha, jika itu masalahnya, lupakan saja Tapi jika kamu ingin mengambil Bai Yan San, itu tidak akan berhasil Wanita tua itu berkata Jika senior memiliki persyaratan apapun, jangan ragu untuk menyatakannya Jika itu dalam kemampuan Shen Li, saya pasti akan memenuhinya untuk senior Long Sian Li dengan cepat berkata Oh Wanita tua itu mengedipkan matanya, dan mengangguk Jika Anda mengatakannya seperti itu, maka hubungan kita baik Permintaan saya tidak berlebihan Jika Anda bersedia tinggal di lembah bunuh diri, saya akan membiarkan Bai Yan San kembali Bagaimana tentang itu? Aku akan menggunakanmu untuk menukarnya Mendengar itu, Long Sian Li tidak ragu-ragu, dan mengangguk Senior, jika itu satu-satunya syarat, junior ini tidak akan keberatan Mendengar itu, wanita tua itu langsung sangat gembira Apa? Anda setuju? Tentu saja, tapi sebelum itu, junior ini ingin melihat Yan San Long Sian Li menambahkan Mendengar itu, senyum wanita tua itu membeku, lihat Yan San Iya Long Sian Li berkata, junior ini memiliki beberapa kata untuk dikatakan kepada Yan San secara pribadi Saya harap senior mengizinkan junior ini untuk melihat Yan San Oh Itu tidak akan berhasil, jika Anda bersedia untuk tinggal Maka tentu saja Anda harus mendengarkan wanita tua ini Karena wanita tua ini telah setuju untuk membiarkan Bai Yan San pergi Maka saya akan segera membiarkannya pergi, dan Anda harus tetap tinggal, memahami Jika Anda tidak mau, wanita tua ini akan segera mengusir Anda, lalu bunuh Bai Yan San Lalu bagaimana junior ini tahu jika Bai Yan San telah kembali dengan selamat ke Istana Kaisar Long Sian Li bertanya Mendengar itu, wajah keriput penyihir bunuh diri menjadi dingin, kamu tidak percaya wanita tua ini Sian Li tidak punya niat lain, aku hanya ingin membuat diriku merasa lebih nyaman Jika senior tidak bisa memenuhi permintaan junior ini, maka junior ini tidak akan bisa tinggal Long Sian Li berkata dengan acuh tak acuh Bang Suara tumpul meledak di aula, hanya untuk melihat penyihir bunuh diri menjadi marah Sepasang mata kuning redupnya dengan dingin menatap Long Sian Li, beraninya kamu Anda benar-benar berani berbicara dengan wanita tua ini seperti itu Gadis, di mana menurutmu ini? Istana Kaisar, ini lembah bunuh diri Junior ini berani datang ke sini, dan telah mengabaikan hidup dan mati Jika senior tidak mau, junior ini pasti tidak akan tinggal di lembah bunuh diri Bahkan jika junior ini mati di sini, kata Long Sian Li dengan tegas, tanpa rasa takut Dahulu kala, dia sudah tidak peduli dengan hidup dan mati Penyihir bunuh diri sangat marah hingga matanya menjadi bulat Dia memandang Long Sian Li dengan heran, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengatakan kata-kata seperti itu Sialan, sial, gadis Anda meminta ini? Mereka yang menyinggung saya, penyihir bunuh diri, tidak akan memiliki akhir yang baik Huff, karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak sopan, seseorang datang Penyihir tua itu berteriak Tetapi pada saat ini, beberapa manik merah muda terlempar keluar dari luar aula, langsung mendarat di tengah aula Penyihir bunuh diri sedikit terkejut, dia melihat manik-manik itu, hanya untuk melihat sejumlah besar retakan di permukaan manik-manik itu Dan kemudian mereka langsung meledak, kabut debu tebal berwarna merah muda melayang keluar, memenuhi seluruh aula Kabut debu merah muda memiliki bau pedas yang kental, kian ini benar-benar dapat menghalangi esensi roh orang, sehingga sulit bagi orang untuk segera menggunakan energi yang dalam untuk menentukan apa yang terjadi di sekitar mereka Bahkan Long Sian Li juga sama, dia dengan cemas mengeluarkan senjatanya dan melihat sekeliling dengan waspada Kakak muda Pada saat ini, suara tertahan keluar dari kabut debu merah muda Meski suaranya sangat lemah, Long Sian Li mengenali pemilik suara itu Kakak senior, Long Sian Li tertegun Tetapi pada saat ini, sebuah tangan kecil meraih dan langsung meraih tangannya, dengan tergesa-gesa menariknya keluar Cepat ikut aku, cepat Suara Hukian Mei dipenuhi kecemasan Mendengar itu, Long Sian Li tidak berani ragu, dan mengikuti di belakang Hukian Mei Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Hukian Mei benar-benar akan datang ke sini untuk menyelamatkannya Meskipun Hukian Mei sulit menemukan pasangan di benua bela diri langit, di dunia bela diri tertinggi, kultifasinya tidak tinggi Belum lagi Hukian Mei, bahkan kekuatannya sendiri dapat diabaikan Untuk dapat bergegas ke lembah bunuh diri untuk menyelamatkan seseorang, berapa banyak keberanian yang dibutuhkan Mungkinkah kakak senior masih peduli padaku Tapi, bagaimana dia bisa sampai di sini? Long Sian Li merasa hatinya berantakan Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini Penyihir bunuh diri sudah sangat marah, negosiasinya jelas tidak akan berhasil, dia hanya bisa pergi secepat mungkin Hukian Mei tampaknya akrab dengan tempat ini Dia membawa Long Sian Li keluar dari pohon layu yang aneh dengan mudah, dan langsung mendarat di luar lembah Keduanya mengaktifkan energi yang dalam, dan dengan panik terbang keluar Dua garis tipis, satu merah dan satu putih, terbang melintasi langit Kakak senior, mengapa kamu di sini? Long Sian Li menatap Hukian Mei yang berpakaian merah dan memiliki penampilan yang sangat indah dan lembut, dan mau tidak mau bertanya Huff, kamu hanya pantas mati di tanganku, aku tidak akan membiarkan penyihir tua itu membunuhmu Hukian Mei mendengus dan berkata, meskipun kata-katanya tidak benar Long Sian Li tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi wajah kecilnya dipenuhi dengan kerumitan Hukian Mei diam-diam menatapnya, menghela nafas, dan berkata Tapi aku harus mengatakan, bukankah kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Anda benar-benar datang ke sini sendirian? Anda telah berada di dunia bela diri tertinggi untuk sementara waktu, dan bahkan pernah tinggal di Istana Kaisar sebelumnya Anda harus tahu siapa penyihir bunuh diri itu, kan? Untuk benar-benar lari ke sana untuk meminta seseorang, bukankah itu seperti seekor domba memasuki sarang harimau? Apakah kamu tidak tahu siapa dia? Kualifikasi apa yang menurut Anda harus membuat penyihir bunuh diri menyerahkan Bai Yan San? Long Sian Li menggigit bibirnya, dan berkata, saya malu menghadapi penatua Shen Hong Meskipun saya tidak tahu apakah operasi ini akan berhasil, tetapi jika saya acuh tak acuh, bagaimana saya bisa merasa nyaman? Bengah! Hu Kian Mei bergumam, tetapi setelah beberapa saat, dia mengubah kata-katanya Tetapi jika kamu tidak begitu jujur, itu tidak akan seperti kamu Petik 2 Petik 2 Menabrak Saat itu, Guntur tiba-tiba terdengar di langit, diikuti oleh dua sambaran petir hijau yang keluar dari awan, menghantam mereka berdua Keduanya terkejut, dan segera mengangkat senjata mereka untuk memblokir petir Dong! Meskipun mereka memblokir petir, mereka tidak dapat memblokir kekuatan kuat yang terkandung di dalam petir Keduanya jatuh dari langit dan mendarat di tanah Keduanya terluka, dan sangat sulit bagi mereka untuk berdiri Hu Kian Mei terbatuk beberapa kali, dan mencoba yang terbaik untuk menopang tubuhnya, ingin berdiri Saat itu, awan hijau raksasa melayang dari langit, awan itu mendarat di sebuah bukit tidak jauh dari sana Dan kemudian menyebar, beberapa sosok muncul dari awan, semuanya mengenakan pakaian lembah bunuh diri Dan orang yang memimpin mereka adalah penyihir bunuh diri lembah bunuh diri Sangat cepat! Dia benar-benar menyusul begitu cepat He he, kamu benar-benar punya nyali, kamu benar-benar berani datang ke lembah bunuh diriku dan berperilaku kejam Gadis, orang tua ini mengagumi Anda, tetapi apakah menurut Anda dengan keterampilan Anda yang tidak penting Anda dapat lolos dari bawah hidung orang tua ini? Bukankah kamu terlalu aneh? Penyihir bunuh diri berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya Mata kuning redupnya berkilat dengan cahaya terang saat dia mengukur Hu Kian Mei Melihat itu, Hu Kian Mei diam-diam menelan setegup darah, dan tertawa dengan suara jernih Yo! Nenek tua, jadi kamu sudah bereaksi? Eh ya ya, sebenarnya junior ini baru saja bercanda denganmu Nenek tua, jangan pedulikan, paling banyak, aku hanya akan meminta maaf padamu, oke? Heh, mulutmu berlumuran madu, penuh dengan lidah yang fasi, tapi percuma, yang tua ini tidak menyukainya Penyihir tua itu mendengus, lalu ekspresinya berubah, dan dengan dingin melambaikan tangannya ke Hu Kian Mei Namun, jika kamu berani memprovokasi yang lama ini, kamu harus membayar harga untuk tindakanmu Bunuh dia dan ekstrak jiwanya Saya ingin memurnikan jiwanya menjadi pil obat Iya pak, beberapa murid lembah bunuh diri di belakang segera menjawab dengan keras Mendengar itu, wajah Long Sian Li berubah, tidak Apa itu? Apakah dia sangat penting bagimu? Penyihir bunuh diri memandang Long Sian Li dengan penuh minat Dia, dia, Long Sian Li tidak tahu bagaimana menjawab Heh, kalau tidak penting, kenapa kau peduli padanya? Senior, kamu tidak bisa membunuhnya Kamu pikir kamu siapa? Apakah anda pikir saya tidak akan membunuh anda hanya karena anda berkata begitu? Penyihir bunuh diri mendengus dingin Long Sian Li mengatupkan giginya, berpikir sejenak, dan berkata dengan suara rendah Senior, jika kamu tidak membunuh kakak perempuanku Long Sian Li bersedia melakukan apa saja untukmu Saya pasti tidak akan memiliki keluhan sedikitpun terhadap Senior Oh, benar-benar, mendengar itu, penyihir bunuh diri langsung menjadi bersemangat Saudari muda, kamu terlalu naif Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa dia sengaja mengatakan itu Tujuannya adalah untuk mengeluarkan ini dari anda Hukian Mei berkata dengan cemas Tapi kakak Senior, aku tidak bisa membiarkanmu terlibat denganku Kamu, huh Hukian Mei tidak berbicara Long Sian Li menoleh, menatap penyihir bunuh diri, dan berkata Senior, tolong segera lepaskan kakak perempuanku Biarkan dia pergi Begitu dia pergi, aku akan kembali ke lembah bunuh diri bersamamu Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan melakukannya Segera hancurkan jiwaku sendiri Penyihir bunuh diri mengangguk Lalu berkata kepada Hukian Mei Kamu bisa pergi Hukian Mei menatap Long Sian Li dengan ekspresi rumit Lalu menatap penyihir bunuh diri Memutar matanya, seolah sedang memikirkan sesuatu Kenapa kamu tidak pergi? Penyihir tua itu sepertinya tidak sabar Hukian Mei diam-diam mendengus Tidak mengatakan apa-apa, dan berbalik untuk pergi Melihat itu, hati gugup Long Sian Li akhirnya rileks Empat ratus empat puluh dua Apakah kamu puas kali ini? Kata penyihir bunuh diri dengan acuh tak acuh Long Sian Li tidak berbicara Dan hanya menghela nafas panjang Merasa sangat tidak berdaya menghadapi semua ini Hukian Mei yang melarikan diri Dari lembah bunuh diri berlari menuju istana Kaisar Meskipun dia tahu bahwa Lin Sian dan yang lainnya Tidak akan membantu Long Sian Li dan Bei Yan San Tetapi karena masalah yang ada Dia tidak punya pilihan lain, dan hanya bisa mencobanya Meskipun Istana Kaisar bukan salah satu sekte teratas Di dunia bela diri tertinggi Itu masih bisa dianggap sebagai sekte besar yang terkenal Master Istana-Istana Kaisar Wang Tian Yang bahkan lebih merupakan sosok besar Yang namanya bergema di seluruh wilayah Semua sekte harus memberinya wajah Dan bahkan yang disebut Sekte Super Harus bersikap sopan kepadanya Berpakaian merah Hukian Mei mendesakinya untuk terbang ke awan Melihat ke pintu Istana Kaisar di ujung awan Lalu melihat pinggangnya sendiri Dia menghela nafas Meskipun saya mengikuti orang-orang dari Sekte Pedang Abadi Ke dunia bela diri tertinggi Mereka semua memiliki sertifikat kualifikasi Saya tidak memilikinya Jadi saya telah menjadi hantu yang kesepian Menambahkan bahwa kekuatan saya rendah Saya takut itu saya tidak akan bisa melihat Wang Tian Yang Dia memutar matanya dan sepertinya memikirkan sesuatu Dia berjalan maju agak jauh Sampai dia berada seribu meter dari pintu emas yang megah Kemudian, dia duduk dan meletakkan dagunya di tangannya Menunggu dengan tenang Mata hitam besarnya dan ekor rubah berbulu putih Membuatnya terlihat sangat imut Matahari terbit dan terbenam Matahari terbenam dan matahari terbit Dua murid istana kaisar yang menjaga pintu Memandang Hukian Mei dengan curiga Mereka berdua memiliki kultivasi yang tinggi Jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Hukian Mei Mereka dapat mengatakan bahwa Hukian Mei tidak sekuat mereka Dan karena mereka bisa tidak meninggalkan pos mereka Keduanya tidak pergi untuk bertanya Sesekali, murid-murid istana kaisar terlihat masuk dan keluar Itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, akhirnya Dua orang yang mengenakan pakaian yang berbeda dari murid istana kaisar keluar dari pintu Mereka adalah murid dari sekte pedang abadi Keduanya mengenakan jubah pedang putih, memegang pedang panjang, ekspresi mereka serius Mereka membungkuk kepada siapapun yang mereka temui, bertindak sangat pendiam Meskipun berkultivasi di istana kaisar adalah hadiah yang luar biasa bagi orang-orang di benua langit bela diri Tetapi saya selalu harus bertindak seolah-olah saya lebih rendah Itu sangat tidak nyaman, saya lebih suka bebas dan menjadi seorang kultivator nakal Dengan cara itu saya akan lebih bahagia Hukian Mei bergumam, lalu berdiri dan berjalan menuju dua murid sekte pedang abadi Kedua murid itu membungkuk ke arah murid istana kaisar langit yang menjaga pintu masuk sebelum berjalan keluar Melihat ekspresi tegang mereka, seolah-olah mereka takut menyinggung perasaan seseorang Tapi itu benar, bahkan pemimpin sekte tidak berperingkat tinggi di istana kaisar langit, apalagi murid seperti mereka Jika mereka tidak sopan dan secara tidak sengaja membuat marah seseorang, mereka akan menjadi satu-satunya yang kurang beruntung Hei, kalian berdua, berhenti di sana Saat kedua murid hendak berjalan keluar, sebuah suara terdengar dari samping dan memanggil mereka Mereka berdua tercengang dan menoleh untuk melihat ke arah suara itu Mereka melihat seorang gadis muda dengan telinga rubah dan ekor putih besar di belakangnya berjalan ke arah mereka Ini, mereka berdua mulai mengukurnya Aku ingat, aku ingat, dia sepertinya kakak ketiga, kakak senior kita, ya, itu kakak senior Orang ini adalah kakak perempuan penatua ketiga kami Bukankah itu penatua kita? Bodoh, siapa bilang kakak senior penatua adalah penatua kita? Lalu dia Ayo kita lihat dulu Keduanya berkata dengan suara rendah, lalu berjalan menuju Hukian Mei Keduanya masih sangat hormat saat mereka menangkupkan tinju mereka Salam, Tuan Sepertinya kau mengenalku Hukian Mei menganggupkan kepalanya, mengulurkan tangan kecilnya dan menurunkan lencana pesanan yang tergantung di pinggangnya Memasukkannya ke tangan mereka berdua, dan bertanya, apakah kamu masih mengenali ini? Murid itu melirik lencana pesanan, wajahnya dipenuhi keterkejutan, dan berkata dengan heran, ini Lencana pesanan sekte kami, ini adalah lencana pesanan tetua Itu benar, Hukian Mei menganggupkan kepalanya, ini adalah lencana pesanan tetua klan Long Sian Li Apa? Mendengar itu, kedua murid itu segera menjadi serius, dan bertanya dengan cemas Tuan, bolehkah saya bertanya di mana klan tetua Long? Kami berdua diperintahkan oleh pemimpin sekte untuk mencari jejak tetua klan Long Penatua ketiga telah menghilang selama beberapa hari, dan ketika dia pergi, dia tidak memberitahu pemimpin sekte Pemimpin sekte khawatir akan terjadi sesuatu padanya, dan secara khusus memerintahkan kami untuk mencarinya Tuan, apakah Anda melihat klan Elder Long? Bolehkah aku bertanya bagaimana keadaannya sekarang? Di mana dia? Mendengar itu, Hukian Mei menggelengkan kepalanya, tidak baik, dia tidak baik sama sekali Tetua klan ketiga Anda telah jatuh ke tangan penyihir bunuh diri Apa? Wajah keduanya berubah drastis Penyihir bunuh diri Setelah mengalami insiden di Istana Kaisar, mereka secara alami tidak asing dengan nama ini, dan memahami keberadaan menakutkan seperti apa dia Jangan bicara omong kosong, cepat bawa aku menemui pemimpin sektemu Hukian Mei berkata Mereka berdua saling memandang dan menganggup diam-diam Salah satu dari mereka menangkupkan tinjunya dan berkata Tuan, Anda bukan anggota Istana Kaisar, saya khawatir kami berdua tidak dapat membawa Anda ke Istana Kaisar Tolong tunggu di sini sebentar, saya akan segera kembali Dan beritahu pemimpin sekte tentang masalah ini, dan minta pemimpin sekte untuk memanggilmu Ya, dengan panggilan pemimpin sekte, orang-orang Istana Kaisar tidak akan berani menghentikan kita Hukian Mei menganggupkan kepalanya, baiklah, cepat pergi Silakan tunggu beberapa saat Dengan itu, salah satu dari mereka berbalik dan lari Long Sian Li memegang posisi penting di sekte pedang abadi Setelah mendengar bahwa Long Sian Li telah jatuh ke tangan penyihir bunuh diri Lin Si San tidak berani menunda, dan segera meminta murid itu untuk mengambil lencana pesanannya Dan berlari keluar untuk mengundang Hukian Mei Meskipun Lin Si San tidak dianggap kuat, karena hubungan antara ayahnya dan Wang Tian Yang, posisi Lin Si San tidak buruk Dengan lencana pesanannya, murid-murid Istana Kaisar yang menjaga pintu tidak berani menghentikan mereka Dan segera membiarkan Hukian Mei masuk Setelah memasuki istana dan melewati koridor awan emas yang panjang Dua murid sekte pedang abadi membawa Hukian Mei ke ola samping Pada saat itu, Lin Si San dan beberapa tetua dari sekte pedang abadi sudah duduk Tang Tian, Chen Nan, Xiao Zhengming, Mo Wen San dan yang lainnya semuanya hadir Ekspresi Xiao Zhengming agak kuyuh, semangat kepahlawanan di antara alisnya tidak terlalu Terlihat, dan hanya kekhawatiran yang tersisa Meskipun dia adalah tetua klan ke-11 dan peringkat terakhir Dia masih tetua klan termuda dari sekte pedang abadi Banyak orang tahu bahwa dia selalu mencintai Bai Yan San, dan dia tidak bisa membuka mulutnya Sekarang Bai Yan San telah ditangkap oleh penyihir bunuh diri Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Heh, kalian semua di sini Hukian Mei memasuki aula samping dan melirik orang-orang di atas Dia tidak menyapa mereka, dia juga tidak menyapa mereka Sebaliknya, dia memeluk payudaranya dan berbicara dengan nada yang aneh Hukian Mei, kamu punya nyali Kamu sebenarnya tidak berlutut untuk menyambut pemimpin sekteku Tang Tian berkata dengan dingin Hukian Mei pernah menjadi murid dari sekte pedang abadi Jadi orang-orang ini secara alami mengenalinya Hah, berlutut? Mengapa saya harus berlutut? Anda pembunuh yang membunuh tuanku, dan Anda masih ingin saya berlutut kepada Anda? Bukankah kalian terlalu aneh? Hukian Mei mencibir dengan jijik Meski pihak lain memiliki banyak orang, dia tidak takut sama sekali Kata-katanya menyebabkan ekspresi banyak orang yang hadir sedikit berubah Seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu yang sangat buruk Kematian Tuanmu tidak ada hubungannya dengan kami, semuanya hanya tebakanmu Tang Tian terbatuk dan berkata He he Hukian Mei tertawa tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun Seolah-olah dia tidak ingin berdebat dengan mereka Tapi saat itu, teriakan serius datang dari atas, dan orang yang berbicara adalah pemimpin sekte dari sekte pedang abadi Lin Si San, baiklah, masalah penting hari ini adalah tidak membicarakan hal ini Lebih baik semua orang berbicara lebih sedikit Dia menoleh dan menatap Hukian Mei dengan serius Hukian Mei, izinkan saya bertanya Anda mengatakan bahwa Penatua Long ditangkap oleh penyihir bunuh diri Apakah itu benar? Meskipun aku tidak menyukainya Guru tetap memperlakukannya seperti putrinya sendiri Dan mencintainya Untuk guru, tentu saja aku tidak akan mengabaikannya Hukian Mei berkata dalam hatinya Lalu menceritakan semua yang telah terjadi di lembah bunuh diri Long Sian Li pergi ke lembah bunuh diri sendirian untuk bernegosiasi dengan penyihir bunuh diri Skema penyihir tua untuk menjaga Long Sian Li dan Bai Yan San, dan seterusnya Ketika dia mengetahui bahwa tujuan Long Sian Li pergi ke lembah bunuh diri adalah untuk Bai Yan San Xiao Zheng Ming mengepalkan tinjunya dengan erat Saat Hukian Mei berbicara Dia diam-diam mengamati ekspresi para tetua dan pemimpin sekte Hanya untuk menyadari bahwa selain Xiao Zheng Ming termuda Kebanyakan dari mereka tidak memiliki ekspresi Hukian Mei mengerutkan kening Aku tidak tahu mengapa penyihir bunuh diri mempertahankan Long Sian Li Tetapi dengan reputasi penyihir bunuh diri Jika Long Sian Li terus tinggal di lembah bunuh diri Itu hanya pertanda buruk Jika kamu masih peduli dengan Long Sian Li Dan masih memperlakukannya sebagai tetua klan ketiga sekte pedang abadi anda Maka saya harap anda dapat bergandengan tangan dengan istana kaisar Untuk pergi ke lembah bunuh diri sesegera mungkin Dan menyelamatkan Long Sian Li dan Bai Yan San Waktu sangat penting Jika anda ragu Aku khawatir kalian berdua akan kehilangan nyawamu Namun, ketika dia mengatakan ini Tidak ada tanggapan sama sekali Beberapa dari mereka menundukkan kepala sambil berpikir keras Beberapa memejamkan mata dan tidak mengatakan sepatah katapun Seluruh Aola sangat sunyi Melihat itu, Xiao Zhengming tidak tahan lagi Dia akan berdiri dan berbicara Tetapi dia dengan cemas ditahan oleh Chen Nan Penatua Chen Xiao Zhengming berkata dengan cemas Namun, Chen Nan dengan ringan menggelengkan kepalanya Dan dengan kuat menekan bahunya Menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabuh Melihat itu, Xiao Zhengming ragu-ragu untuk waktu yang lama Pada akhirnya, dia dengan keras meninju pahannya Dan memalingkan kepalanya ke samping Ekspresinya sangat menyakitkan Hukian Mei melihat semuanya Sudut mulutnya terangkat menjadi cibiran Dan matanya dipenuhi tawa Apa yang salah? Para ahli dari Sekte Pedang Abadi Mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Apa yang perlu diragukan dalam masalah seperti itu? Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan Lin Si San menggelengkan kepalanya Dan berkata dengan acuh tak acuh Sebenarnya, hal seperti ini terjadi sebelumnya Keterampilan penyihir bunuh diri luar biasa Dan lembah bunuh diri dipenuhi dengan lebih banyak mekanisme Seperti cangkang kura-kura raksasa Itu sangat sulit Dan sulit untuk ditembus Kekuatan Sekte Pedang Abadi kita lemah Hanya dengan kita Tidak mungkin untuk menyelamatkan Tetua Klan Long Dan murid Sekte kita Bayan San Kamu bisa meminta bantuan dari Istana Kaisar Lin Si San menghela nafas Paman Wang sudah mengatakannya dengan jelas Dia tidak akan mengambil tindakan terhadap lembah bunuh diri Itu artinya Kalian tidak peduli dengan kehidupan Long Sian Li dan Bayan San Hu Kian Mei tersenyum Bukannya kami tidak peduli Itu karena kami tidak memiliki kemampuan untuk itu Tang Tian berkata Pada akhirnya Kami adalah orang-orang dari benua bela diri langit Kami bukan lawan penyihir bunuh diri Mungkinkah Anda ingin kami mengirim diri kami sendiri ke kematian kami? Sungguh lelucon Untuk menyelamatkan mereka Apakah kita harus bertarung langsung? Ada begitu banyak dari Anda Tidak bisakah Anda memikirkan rencana? Jika Anda tidak dapat menggunakan kekuatan Anda tidak dapat menggunakan akal Anda Apa gunanya memiliki kepala? He he Jelas karena kalian takut pada penyihir bunuh diri Dan jangan berani ikut campur Benar-benar sekelompok orang sok suci Hu Kian Mei berkata dengan jijik Anda Mungkin itu keputusan yang salah bagiku untuk datang dan menemukanmu Hu Kian Mei mendengus Dia segera berbalik dan berjalan menuju aula samping Bahkan tidak menoleh Buang-buang waktuku Karena kalian sudah menyerap pada Long Sian Li dan Bai Yan San Lupakan saja Aku akan memikirkan cara untuk menyelamatkan mereka sendiri Meskipun kekuatanku rendah Tapi aku, Hu Kian Mei Tidak bisa selalu seperti ini Kuat Sekte pedang abadi adalah sekelompok orang yang tidak kompeten Kalian hanya menonton Dengan itu Dia sudah berjalan keluar dari aula samping Seolah-olah dia tidak ingin menyanyiakan sedetikpun di sini Betapa tidak sopannya Tang Tian sangat marah Dia akan mengambil tindakan untuk menangkap Hu Kian Mei Tetapi dihentikan oleh Lin Si San Lupakan saja Tetua Tang Lin Si San melihat keluar pintu Menarik nafas dalam-dalam Dan berkata Mungkin dia benar 443 Ledakan Sebuah ledakan hebat keluar dari panggung Dua sosok terpisah dari tengah panggung Dan jatuh ke sisi panggung Kekuatan penghancur yang mengerikan itu beriak seperti riak Dan kemanapun itu berlalu Itu seperti rumput layu dan kayu patah Panggung yang awalnya diperbaiki dengan sempurna Sekali lagi menjadi reruntuhan Langit menjadi gelap Seolah-olah badai sedang mendekat Semua penonton menahan nafas Saat mereka menyaksikan dua sosok di tanah Pertarungan sengit telah benar-benar menarik mereka Kedalam keadaan mabuk Sehingga mereka tidak dapat melepaskan diri darinya Sekarang Semua orang hanya memikirkan siapa yang bisa berdiri Dan siapa yang bisa menang pada akhirnya Liu Lang dikenal karena keganasannya Serangannya cepat dan ganas Seperti serigala lapar Dia tidak menahan teknik mistiknya Menggunakan semua kekuatannya Dia bertarung dengan sangat sengit di awal Seolah-olah dia sedang menekan Qin Shi Tetapi menjelang akhir Dia mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan Dan menggunakan spirit Qin-nya tanpa kendali Menyebabkan Qin Shi yang konservatif Membalikkan situasi Su Yun yang duduk di kursi peserta bergumam Sambil menganalisis situasinya Keduanya tampaknya berada di tahap keempat Dari spirit master realm Dan salah satu dari gerakan mereka adalah teknik Yang dapat menghancurkan langit dan bumi Jika bukan karena perlakuan khusus dari tempat kompetisi Seluruh tempat akan memilikinya Diratakan Liu Lang tidak lemah Tetapi Qin Shi mahir dalam pertahanan Dia tidak berhasil mengalahkan lawannya di awal Dan seiring berjalannya waktu Situasinya menjadi semakin tidak menguntungkan baginya Su Yun tidak memasang taruhan apapun Untuk pertandingan berikutnya Dia tidak memahami peserta lain Dan tidak tahu siapa yang lebih kuat atau lebih lemah Jadi memasang taruhan hanya akan menghasilkan kerugian Tapi dia percaya diri dengan pertandingannya sendiri Jadi dia memutuskan untuk bermain Meskipun pada tahap ini Kekuatan para peserta tidak dapat diduga Tetapi dia telah memberikan segalanya Hukuman karena kalah sangat berat Jadi mengapa tidak memberikan tekanan pada dirinya sendiri Kakak Su Menurutmu siapa yang akan memenangkan ronde ini? Lu Zhan Yuan bertanya dengan lembut Su Yun dengan lembut menggelengkan kepalanya Tetapi tidak mengatakan sepatah katapun Dia tidak bisa mengatakan dengan pasti Mereka semua adalah peserta dari organisasi resmi Siapa yang tahu jika mereka punya kartu truf? Retakan Saat itu, suara jernih keluar dari panggung Semua orang segera berbalik untuk melihat ke panggung Hanya untuk melihat Kinsi berdiri sambil terengah-engah Yang lebih mengejutkan lagi adalah kulit Kinsi yang terluka berangsur-angsur pulih Luka di tubuhnya sebenarnya mulai sembuh Dan pakaian robek di tubuhnya juga pulih Fenomena aneh ini mengejutkan banyak penonton Beberapa dari mereka melihat dengan hati-hati Dan menyadari bahwa ada lingkaran jimat abu-abu yang melayang di sekitar tubuh Kinsi Semua jimat berputar dengan cepat dengan dia sebagai pusatnya Karena warna redup dan kecepatan putar yang sangat cepat Tidak ada yang menyadarinya Jimat itu melepaskan aura mendalam yang menyelimuti Kinsi Itu meregenerasi kulit dan dagingnya Dan memulihkan peralatannya Apakah ini harta ajaib? Luzan Yuan akhirnya merasakan ada yang salah dengan Kinsi dan bertanya Kemungkinan besar, Kinsi adalah perwakilan organisasi Semua hartanya disediakan oleh organisasi Bagaimana dia bisa lemah? Suyun berkata dengan acuh tak acuh Saya tidak pernah berpikir bahwa organisasi akan benar-benar memberi Kinsi harta penyembuhan seperti itu Saya bertanya-tanya berapa nilainya, tapi itu pasti tidak rendah Luzan Yuan berkata Menyembuhkan harta sihir Suyun tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya Zanyuan, apakah kamu pernah melihat harta sihir penyembuhan yang dapat memulihkan pakaian seseorang? Mendengar itu, Luzan Yuan menatap Kinsi dan terdiam, kalau begitu ini Mungkin ini adalah harta yang dapat memulihkan tubuh seseorang, mungkin itu dapat mengembalikan seluruh tubuh Kinsi kembali ke keadaan semula Suyun menarik napas dalam-dalam, dia menatap mata Kinsi yang secara bertahap menjadi lebih jelas dan dipenuhi dengan spirit ki Dan berkata, Kinsi saat ini kemungkinan besar telah memulihkan semua spirit ki di tubuhnya I itu artinya, bukankah Liu Lang pasti akan kalah? Luzan Yuan terkejut Gelombang untuk benar-benar memiliki harta karun seperti itu, bukankah itu berarti siapapun yang melawan Kinsi pasti akan kalah? Gelombang Suyun tidak mengatakan sepatah katapun Pada saat itu, Kinsi sudah pulih ke kondisi puncaknya, dia berjalan menuju Liu Lang selangkah demi selangkah Langkah kakinya sangat keras dan jelas di arena persaingan yang sunyi Seluruh tubuh Liu Lang dipenuhi luka, terutama tangannya, benar-benar terbakar, semua tulangnya patah, lumpuh, dan darah mengalir tanpa henti Tercelah Liu Lang mengangkat kepalanya dengan sekuat tenaga, matanya yang berlumuran darah menatap Kinsi dengan kengganan Selama pertarungan, kamu sengaja melumpuhkan tanganku, apakah itu untuk mencegahku menggunakan hartaku? Sangat tercelah Liu Lang juga merupakan perwakilan dari organisasi, dan secara alami memiliki tubuh yang penuh dengan harta yang menyelamatkan nyawa Tetapi selama pertarungan, Kinsi berpura-pura membunuhnya, ingin mengambil nyawanya, tetapi sebenarnya, dia membidik tangannya Dalam bentrokan teknik pembunuhan terakhir, Liu Lang mengincar jantung Kinsi, sementara Kinsi mengincar tangan Liu Lang Kinsi terluka parah, sementara tangan Liu Lang lumpuh, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Kinsi masih memiliki kekuatan untuk mengeluarkan harta untuk menyelamatkan dirinya sendiri Meskipun dia memiliki banyak kekuatan, dia tidak memiliki tangannya, jadi sulit baginya untuk mengeluarkan harta karun dari tas spasialnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri Dengan itu, pemenang diputuskan Pemenangnya adalah raja, tidak ada yang namanya hina atau tidak, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena bodoh Kinsi berkata dengan acu tak acu, dia kemudian mengangkat kakinya dan dengan ganas menendang ke arah kepala Liu Lang Spirit Ki mendatangkan malapetaka di kakinya Mata Liu Lang terbuka lebar Ledakan Suara tumpul keluar dari panggung Roh Ki di kaki Kinsi menabrak tubuh Liu Lang seperti palu godam seberat 10.000 kg Liu Lang bahkan tidak punya waktu untuk bertahan, dan langsung ditendang hingga tubuhnya meledak Darah dan organ bercecaran di mana-mana, darah bercecaran di mana-mana, dan kabut darah bermekaran di atas panggung Panggung langsung diwarnai menjadi api penyucian Liu Lang benar-benar mati Semua orang terkejut Pembunuhan Itu adalah pembunuhan terang-terangan Dalam situasi seperti itu, bahkan seorang anak berusia 3 tahun dapat mengetahui bahwa itu bukanlah pembunuhan yang disengaja Namun, para hakim tidak berani menghalanginya Para hakim tidak berani menunjukkan tanda-tanda melanggar aturan Bahkan penonton pun tak berani mengungkapkan ketidakpuasan apapun Sebagai perwakilan resmi, Kin Si memiliki raksasa yang berdiri di belakangnya, dan tindakan Kin Si mewakili provokasi rumah lelang Yu Suang terhadap kamar dagang di rantai gong Seberapa kuatkah kedua kamar dagang besar itu, siapa yang berani memprovokasi mereka Para pekerja di bawah panggung melihat kekacauan di atas panggung, tetapi tidak ada yang berani naik Pada saat itu, seluruh tempat itu sunyi senyap Kin Si mendengus, lalu berbalik dan terbang menuju pavilion Mendekati pavilion, dia menangkupkan tinjunya dan terbang masuk Setelah beberapa lama, tempat kompetisi mulai menjadi gaduh, tidak ada yang bersorak, tidak ada yang memaki, suasananya menjadi sangat aneh Gelombang apakah ini kompetisi? Mungkin ini lebih seperti persaingan antara beberapa kamar dagang Su Yun berpikir Liu Lang tersingkir, dan tidak banyak peserta yang tersisa Su Wen gemetar beberapa kali, dia melihat sekeliling, lalu memanjat dan berteriak dengan suara gemetar Pemenang babak ini adalah peserta dari kamar dagang Yu Suang, Kin Si Baiklah bapak ibu sekalian mari kita masuk ke babak selanjutnya, lalu siapa peserta selanjutnya Dengan itu, layar mulai bergerak lagi Perhatian semua orang terfokus Suara mendesing Layar berhenti Su Yun melawan Li Changsai Pertempuran antara dua pedang cepat Ketika kedua nama itu muncul, suasana kompetisi yang semula aneh langsung menyala, sorak-sorai dan teriakan bergema di seluruh arena kompetisi Itu sebenarnya Su Yun dan Li Changsai Itu hebat, haha Kedua pedang cepat ini akhirnya akan menentukan pemenangnya Kupikir salah satu dari mereka akan tersingkir, tapi siapa sangka mereka akan bertemu satu sama lain Li Changsai, kamu bisa melakukannya Su Yun pasti akan menang Saya harap ini akan menjadi kompetisi yang menarik Titik Seluruh tempat kompetisi mendidih dengan kegembiraan Mayoritas penonton menunjukkan ekspresi kegembiraan Mereka sangat tertarik dengan pertarungan antara Su Yun dan Li Changsai Bahkan para peserta yang masih memulihkan diri di kamar istirahat mereka Setelah mendengar bahwa Su Yun dan Li Changsai akan bertarung Mereka semua berlari keluar dan mengangkat kepala untuk menonton Aku tidak pernah menyangka akan ada dua orang ini Sepertinya tingkat kegembiraan kompetisi ini bukan milik Liu Lang dan Qin Shi Liu Gu berkata sambil tersenyum Perhatikan baik-baik, mereka berdua tidak lemah, bahkan kita harus berhati-hati terhadap mereka, mungkin kita bisa belajar satu atau dua hal dari mereka Xiao Zero berkata dengan dingin Liu Gu mengangguk Di area tempat duduk peserta, Han Yue Xin mengalihkan pandangannya dan menatap pria berjubah hitam di wilayah grup D Dia perlahan berdiri dan mengeluarkan satu juta kartu koin kultivasi dan menyerahkannya kepada pelayan di sampingnya, lalu berjalan menuju jalan setapak Separuh penonton menatap Li Changzai, sementara separuh lainnya menatap Su Yun Siapa yang akan menjadi pendekar pedang tercepat di era ini? Biarkan duel ini menentukan pemenangnya Tuan rumah Zhu Wen berteriak So Di wilayah grup A, sesosok tubuh melintas, mengikuti itu, Li Changzai memeluk pedangnya yang panjang dan ramping dan berdiri tegak lurus di atas panggung Gerakannya sangat cepat, tidak ada yang bisa mengejar kecepatannya, itu adalah gerakan yang menakjubkan Tapi Su Yun tidak terburu-buru maju seperti Li Changzai, dia menaiki tangga selangkah demi selangkah Panggung perlahan kembali ke keadaan semula, seperti langkah kakinya, berangsur-angsur berubah Hanya saja perubahan di atas panggung bisa dilihat oleh semua orang, tapi perubahan Su Yun kabur, itu sangat tidak nyata Li Changzai menyipitkan matanya Su Yun berdiri diam dan mengangkat kepalanya untuk melihat Li Changzai, setengah dari wajahnya yang putih-pucat terlihat di bawah jubahnya Dia menyentuh sarung pedang di belakangnya dan mengeluarkan pedang darah merah mistik abadi Dia menghunusnya dan mengarahkannya di tanah Su Nobel Muda, aku akan menggunakan semua kekuatanku Aku harap kamu tidak akan menahan diri, dan melawanku dengan seluruh kekuatanmu Li Changzai menghunus pedang di tangannya dan berbicara pada Su Yun dengan ekspresi serius Baiklah, Su Yun menjawab dengan satu kata, dan tidak mengatakan apa-apa lagi Ekspresi Li Changzai berangsur-angsur menjadi serius Sekarang, tolong kedua peserta bersiap-siap Su Yun berteriak Saat suara itu keluar, seluruh tubuh Li Changzai melepaskan Rohki yang bahkan lebih tajam dari pedang Bahkan lebih tajam dari pedang Rohki menyapu ke segala arah, dan bahkan sebelum Su Yun selesai berbicara Dia langsung terlempar dari panggung oleh Rohki, itu benar-benar tirani yang tak tertandingi Dong! Bel untuk kompetisi terdengar Dengan bunyi bel, kompetisi resmi dimulai Li Changzai tidak menyerah, dia memegang pedang di tangannya dan bergegas menuju Su Yun Dalam sekejap mata, dia tepat di depan Su Yun, dan pada saat yang sama Tiga, Li Changzai, muncul di belakang Su Yun Gelombang Klon Empat ratus empat puluh empat Keempat Li Changzai di depan, belakang, kiri, dan kanan semuanya mengambil posisi yang sama Mengangkat pedang mereka dan menebas Su Yun Seluruh tubuhnya seperti balon yang tiba-tiba kempis, dengan panik melepaskan swift wind spirit ki Sementara keempat Li Changzai mengacungkan pedang mereka dengan kecepatan yang sangat cepat Seperti empat kipas yang berputar cepat, mereka melepaskan badai serangan yang sangat deras ke arah Su Yun Menghadapi serangan dari empat arah, Su Yun benar-benar dapat mengandalkan peralatan kekaisaran tingkat ke-7 untuk memblokir mereka Tetapi pada saat itu, dia menantikan untuk bertarung melawan pedang cepat Li Changzai secara langsung Jika aku menggunakan peralatan imperial, bukankah akan membosankan? Su Yun berpikir Dia memegang immortal mystical scarlet blood sword di satu tangan dan desolator di tangan lainnya Dia memindahkan pusat gravitasinya ke kakinya dan berputar, kedua tangannya terus melambai, menghalangi bilah pedang yang masuk Para penonton terpesona, mereka hanya bisa melihat gambar pedang di atas panggung, percikan api dan riak roh ki bermekaran Tangan Su Yun tidak lagi terlihat, sementara Li Changzai masih bisa melihat beberapa bayangan, tapi tidak banyak Keduanya telah menembus cakrawala, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa Melihat ekspresi santai Su Yun dan spirit ki yang stabil, Li Changzai tahu bahwa serangannya dari empat arah tidak berpengaruh pada Su Yun Dia segera menurunkan lengannya dan menarik pedangnya, dia mengumpulkan semua spirit ki di tubuhnya dan melepaskan teknik lain Hujan Tornado Strike Dengan teriakan keras, ketiga sosok ilusi itu berubah menjadi panah tajam dan terbang menuju tubuh utama Li Changzai, sementara kaki Li Changzai tiba-tiba mengetuk tanah dan melompat ke udara Tubuhnya dengan cepat berputar di udara, dan ketika ketiga sosok ilusi itu mendekat, mereka tumpang tindi dengan tubuhnya Dia mengacungkan pedang di tangannya, dan deretan gambar pedang menyelimutinya Angin kencang bertiup dari segala arah, angin seperti pedang dingin yang mengiris ke arah Su Yun Teknik ini mirip dengan teknik terakhir teknik pedang angin ilahi, angin naik pedang tunggal, tetapi kekuatannya berkali-kali lebih lemah daripada angin naik pedang tunggal Jika Li Changzai hanya seperti itu, Su Yun tidak akan takut padanya, tapi teknik ini pasti tidak seperti itu Mengikuti kecepatan berputar Li Changzai, angin kencang mulai berputar di sekitar tubuhnya, dan dengan sangat cepat, naga yang mengamuk seperti tornado terbentuk dan dengan cepat terbang menuju Su Yun Tornado terhubung ke langit, auranya yang mengesankan mengejutkan seluruh lapangan Melihat itu, mata Su Yun membeku, dia mundur selangkah dengan kaki kirinya, memegang kedua pedang, dia menatap tornado yang mendekat Ketika staff di sekitar melihat ini, mereka langsung menjauhkan diri dari panggung Bahkan keempat hakim pun tidak berani lalai Zhang Guo Hao telah mengeluarkan harta sihirnya dan mengaktifkan harta sihir pertahanan untuk melindungi mereka berempat, sehingga mereka tidak akan terpengaruh oleh kekuatan tornado yang tersisa Su Wen adalah satu-satunya yang tidak beruntung Dia tertiup angin dan menabrak tepi arena Dia hampir pingsan Barang-barang di sekitar panggung ada di mana-mana, dan pemandangan menjadi berantakan Para penonton menahan nafas dan menatap panggung Langkah yang begitu menakutkan, apakah Su Yun bisa menahannya Saat ini Mata Su Yun tiba-tiba mengeluarkan asap hitam Setelah itu, pedang darah Scarlet Immortal Mystical berwarna merah darah dan desolator tak berbentuk melepaskan sejumlah besar Evil Qi Kedua pedang itu mulai bergetar Kiroh jahat Xiao Zero terkejut Qi Teriakan nyaring dari Evil Souls meletus dari pedang kembar Dua jiwa jahat raksasa melompat keluar dari pedang dan memelototi tornado yang mendekat Su Yun menutup matanya sekali lagi dan memasuki alam halus Angin Angin kencang Angin yang tak terpadamkan dan kuat Dia bisa dengan jelas merasakan segalanya Su Yun menenangkan pikirannya dan merilekskan pikirannya secara maksimal, lalu perlahan membuka matanya Meski hanya sesaat, tapi di dalam hatinya, rasanya sudah lama sekali berlalu Tornado Rain Strike, Li Changzai telah tiba Dia sekali lagi mengangkat desolator dan immortal mystical scarlet blood sword, seperti bagaimana dia bertarung melawan pedang dan pedang kaisar Senwuya, dia menunjukkan sikap lebar, tangan kanannya akan menebas secara horizontal, lalu menebas secara vertikal, tangan kirinya akan menusuk lurus dan menebas secara diagonal, langkahnya akan sangat lebar, terkadang dia akan melompat ke kiri, terkadang dia akan melompat ke kanan Gerakan berlebihan menyebabkan semua orang menjadi bingung Tapi, itu semua ilusi Sebenarnya, Su Yun sudah mulai mengayunkan pedangnya dengan panik Kedua tangannya seperti mesin yang mengacungkan dengan sekuat tenaga, menyebabkan bayangan yang tumpang tindih, menciptakan ilusi Dua jiwa jahat di pedang juga mulai menari, membentuk dinding hitam pekat pedang jahat raksasa di depannya Tornado menghantam dinding pedang jahat, tetapi tidak dapat menembusnya Ding-ding dang-dang, suara bentrok terjalin menjadi satu, berubah menjadi suara, chi, yang menusuk telinga yang terdengar seperti raungan binatang buas Banyak penonton yang menutup telinga, mereka sangat terganggu dengan suaranya Tetapi lebih banyak lagi dari mereka yang sangat tertarik dengan pertempuran yang cepat dan tanpa bayangan, sampai-sampai mereka melupakan diri mereka sendiri Tiba-tiba, dentang Li Changzai yang terus berputar tiba-tiba berhenti, dia melompat mundur dan mendarat sekitar 10 meter dari Su Yun, lalu berhenti bergerak Melihat itu, Su Yun segera menghentikan tangannya Tapi dia tidak melihat Li Changzai, tapi melihat ke atasnya Li Changzai hanyalah sebuah ilusi, Li Changzai yang asli telah melesat ke langit dan melepaskan serangannya Aku tidak pernah menyangka Tornado Rainstrike ku tidak akan bisa melukaimu sama sekali, Su Yun, kamu benar-benar kuat, makan ini Swift Dragon melahap surga Li Changzai berteriak, kedua tangannya memegang gagang pedang, dia menggunakan ujung pedang untuk terus berputar ke arah Su Yun Ujung pedang membentuk lingkaran besar seperti mulut besar yang menelan Su Yun Tapi Su Yun tidak lagi mau bertahan, dia menatap Li Changzai, memegang kedua pedangnya erat-erat Dia benar-benar meniru Li Changzai, kakinya tiba-tiba mengetuk tanah dan tubuhnya mulai berputar Suara mendesing Ivelki melonjak keluar dari tubuhnya dan menutupi seluruh tubuhnya, akhirnya berubah menjadi roh jahat raksasa yang menyerang Li Changzai Mengaum Roh jahat meraum Teknik pedang jahat Penindasan bayangan jahat Mata Li Changzai terbuka lebar, dia menatap lurus ke mulut roh jahat Pada saat itu, sejumlah besar gambar pedang yang berputar dengan cepat keluar dari mulutnya Dan dengan aura yang bisa menelan gunung dan sungai, mereka terbang Menuju ujung pedangnya Ci-ci-ci-ci Tiga ujung pedang berputar berkecepatan tinggi berputar gila-gilaan Percikan terbang kemana-mana, spirit ki beriak, dan spirit ki yang merusak meledak di udara Li Changzai memegang kedua pedangnya erat-erat Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menstabilkan dirinya Tetapi pada saat itu, dia menyadari bahwa tangannya perlahan gemetar Dan seiring berjalannya waktu, getaran itu menjadi semakin cepat Kotoran Kecepatan Su Yun sebenarnya sangat cepat Mata Li Changzai terbuka lebar, menatap gambar pedang yang telah dimuntahkan roh jahat Jantungnya melonjak Batasku dalam sedetik mendekati 700 pedang, tapi dia sebenarnya mendekati 1000 pedang Dia telah menekanku dengan total 300 pedang Jangan meremehkan 300 pedang Li Changzai adalah seorang praktisi pedang yang cepat Dia tahu bahwa perbedaan antara 700 pedang dan 1000 pedang bukan hanya 300 pedang Ketika kekuatan seseorang mencapai ranah tertentu, akan sangat sulit untuk mengambil langkah maju lagi Li Changzai seperti itu, dia berlatih setiap hari dan tidak mengenal kelelahan Dan sekarang, tidak mudah baginya untuk meningkatkan kecepatannya, bahkan jika itu hanya satu pedang lagi, itu akan membutuhkan banyak usaha Tiba-tiba, kaca-kaca-kaca-kaca-kaca Suara yang sangat lembut yang mengguncang hati Li Changzai terdengar Li Changzai merasa seolah-olah jiwanya telah dipukul oleh seseorang Dia menjadi linglung, dia dengan cemas melihat ke arah sumber suara, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah pedangnya sendiri Sejumlah besar Ifalki dengan panik berbenturan ke bilah pedang, satu demi satu, mereka mencoba yang terbaik untuk merobeknya Bilah pedang dengan cepat ditutupi dengan jaring laba-laba seperti retakan, dan di saat berikutnya Dentang dang Pedang itu hancur Li Changzai terkejut, dia segera mengeluarkan harta pertahanan, berniat untuk bertahan, tetapi sudah terlambat Sejumlah besar gambar pedang berisiki jahat menyerang, menyebabkan tubuh Li Changzai dihantam oleh hampir seratus pedang Ah! Dia segera meraung dan meledakan spirit ki di tubuhnya, menyebabkan ledakan hebat terdengar di langit Peledakan diri spirit ki Sebenarnya, itu tidak dapat dianggap sebagai teknik, tetapi metode mutilasi diri, karena roh ki tidak lama meninggalkan tubuhnya Yang meledak secara alami adalah dirinya sendiri Tapi Li Changzai tidak punya pilihan selain melakukannya, jika tidak, jika dia tidak memaksa Suyun pergi, dia akan dipotong-potong oleh pedang lawan Li Changzai langsung jatuh dari langit, sementara Suyun dipaksa mundur oleh perjuangan putus asa Li Changzai, menyebabkan dia berhenti menebas Ledakan Li Changzai dengan keras menabrak tanah, menciptakan kawah besar di atas panggung Dia terbatuk dua kali dan merangkak dengan susah payah, seluruh tubuhnya dipenuhi jaring laba-laba seperti luka pedang Darah mengalir keluar dan mewarnai jubahnya menjadi merah, dia dalam keadaan menyesal, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, wajahnya pucat Putih pucat, tangan kanannya masih memegang gagang pedang yang telah terbelah Baik Ki jahat di udara menghilang Suyun yang mengenakan jubah hitam mendarat di tanah, tangannya memegang pedang yang diselimuti Ivelki, dia menatap Li Changzai dengan tenang Aku tidak berharap, aku tidak berharap kamu untuk melampirkan energi yang sangat dalam pada pedangmu Luar biasa, terlalu sulit dipercaya, uhuk-uhuk Li Changzai memegangi dadanya dengan tangan kirinya dan berkata dengan lemah Memasukkan kiroh mendalam ke dalam pedang itu mudah bagi penggarap roh mendalam biasa, tetapi bagi mereka yang berlatih teknik pedang cepat, itu tidak mudah Ketika Anda melepaskan lebih dari 100 pedang dalam satu tarikan napas, esensi roh dan ki mengalir ke tubuh Anda Tubuh tidak dapat mengimbangi frekuensi pedang, jadi Anda tidak dapat melepaskan serangan dengan roh ki yang mendalam di setiap pedang Dan karena frekuensi pedang terlalu cepat, saluran ki akan dilarikan, dan spirit esences akan dengan mudah menjadi kacau Sehingga sangat mudah untuk menyebabkan profound spirit ki di dalam tubuh menjadi kacau, dan saluran ki akan hancur Jadi teknik pedang cepat tidak menggunakan profound spirit ki, dan murni mengandalkan ketajaman dari pedang dan kekuatan profound spirit ki untuk meningkatkan kekuatan tubuh Su Yun berkata dengan acuh tak acuh Tidak buruk Li Changzai mengangguk setuju, matanya tegang pada saat yang sama, lalu, bagaimana kamu bisa melepaskan pedang secepat itu yang diresapi dengan spirit ki Kamu, tidakkah kamu takut energi yang dalam di tubuhmu akan rusak dan tubuhmu akan meledak sampai mati Saya tidak takut Mengapa? Karena aku sudah berlatih dengan serius Kata Su Yun Kamu pernah berlatih sebelumnya Li Changzai terkejut Itu benar, aku sudah berlatih sebelumnya Su Yun menganggukkan kepalanya dengan serius Teknik bela diri apapun bukanlah sesuatu yang dapat dikuasai dalam sehari Dan itu sama untuk pedang cepat, yang pernah dipikirkan oleh spirit cultifator untuk melepaskan seribu pedang dalam sedetik Bahkan jika mereka telah memikirkannya, dapatkah mereka melakukannya? Tidak, itu mengharuskan kita untuk berlatih selama bertahun-tahun Dan itu sama untuk menanamkan roh ki ke dalam pedang Saya tidak dapat menanamkan roh ki ke dalam setiap satu dari seribu pedang Jadi pertama-tama saya akan menanamkan satu pedang Dan ketika pedang pertama matang, saya akan menanamkan dua pedang Dan ketika pedang kedua matang, saya akan mengilhami tiga pedang Dan seterusnya, sampai saya dapat dengan sempurna mengilhami spirit ki ke dalam seribu pedang Ini bukan melatih kecepatan Anda, juga tidak melatih kecepatan reaksi Anda Tetapi melatih esensi roh dan saluran ki Anda Sebenarnya, kedua hal ini sama dengan tangan dan hati kita Tangan cepat Jika jantung Anda cepat, pedang Anda akan cepat Dan jika esensi roh dan saluran ki Anda cepat Anda akan dapat menghasilkan efek seperti itu Jadi, untuk melakukan ini, Anda perlu berlatih, dan terus berlatih Mendengar itu, Li Changzai menatap Suyun dengan bingung Dia belum pernah mendengar kata-kata seperti itu sebelumnya 445 Tangan cepat, jantung cepat, spirit esensi cepat, saluran ki cepat Hati Li Changzai melonjak gila, dia merasa pikirannya tidak bisa lagi mengikuti kata-kata Suyun Dia selalu berpikir bahwa selama dia bisa menyatukan tangannya, hatinya, dan pedangnya menjadi satu Dia akan bisa melatih pedang tercepat di dunia, dan dia selalu bergerak menuju tujuan itu Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia salah Pedangnya bukan yang tercepat, juga bukan yang terkuat Dia akhirnya mengerti bahwa dia memiliki terlalu sedikit pemahaman terhadap apa yang disebut ki Apa yang disebut kekuatan, dan bahkan apa yang disebut pedang Harus kuakui, Suyun, wilayahmu lebih tinggi dari milikku Tapi, sebagai pengguna pedang, bagaimana aku bisa mengakui kekalahan dengan mudah? Li Changzai berkata dengan lemah, dia mengangkat gagang pedang yang patah di tangannya dan menarik napas dalam-dalam Dia mengeluarkan botol geokristal dari tas spasialnya dan menghancurkannya Dia mengambil bubuk aura cahaya di dalamnya dan mengoleskannya pada gagang pedang yang patah Matanya menunjukkan ekspresi tekat Itu adalah teknik pembunuhan terakhirnya Suyun menyaksikan dengan tenang, dan tidak menyerangnya saat ini Melihat itu, mata Li Changzai menunjukkan rasa terima kasih Terima kasih, Suyun, kamu telah memberiku martabat seorang pendekar pedang Tidak perlu terima kasih, aku hanya ingin tahu berapa batas pedangmu Suyun menyimpan desolator dan memegang pedang darah merah mistis abadi dengan satu tangan Dan menatap Li Changzai dengan tenang Batas pedangku Li Changzai mengungkapkan senyum pucat, kamu tidak akan pernah membayangkannya Dengan mengatakan itu, ekspresi Li Changzai tiba-tiba berubah menyeramkan Dia meraih gagang pedang yang diolesi bubuk aneh dan langsung menusukkannya ke jantungnya sendiri Puci Celah di gagang pedang merobek dadanya, dan darah merah gelap mengalir keluar Hua Seluruh lapangan gempar, penonton yang tak terhitung jumlahnya berdiri dan menatap Li Changzai dengan keterkejutan, keheranan, kebingungan dan kebingungan Apa yang dia lakukan? Bunuh diri, ada apa dengan Li Changzai? Li Changzai, jangan menyerah Li Changzai, aku telah bertaruh besar padamu, kamu harus menang, kamu harus mengalahkan Suyun Para penonton bersorak keras, bersorak untuk Li Changzai Sebenarnya, dengan keadaannya saat ini, dia hanya bisa berbaring di tanah dan berpura-pura terluka parah dan mengaku kalah Banyak peserta telah menggunakan metode itu, tetapi demi harga dirinya, dia menyerah Apalagi dia masih ingin bertarung Dia akan berjuang untuk kemenangan sekali lagi Mata Li Changzai menatap lurus ke arah Suyun, matanya dipenuhi kengganan dan tekat yang teguh Tangannya yang memegang gagang pedang mulai bergerak perlahan, gagang pedang mengikuti gerakannya dan perlahan bergerak keluar Ini, Suyun menyipitkan matanya, dia menyadari bahwa gerakan Li Changzai sangat mirip dengan gerakannya Itu persis sama seperti ketika dia mengeluarkan pedang kemenangan terkontrak dari tubuh Ling Qingyu Seperti yang diharapkan Tangan Li Changzai terus bergerak keluar, dan gagang pedang perlahan-lahan terlepas dari dadanya Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa gagang pedang telah sembuh total, dan pedang berwarna merah darah perlahan-lahan terpisah dari dadanya Semua peserta terkejut, semuanya menatap Li Changzai dengan takjub Akhirnya, menabrak Pedang merah darah meninggalkan tubuhnya Pada saat itu, seluruh arena dipenuhi dengan bau darah Langit gelap, dan angin kencang bertiup Seolah-olah monster yang menghancurkan bumi telah turun Sungguh niat membunuh yang kuat Pedang apa ini? Suyun memegangi pedang darah merah mistik abadi dengan erat dan bertanya Pedang darah kejam matahari dingin Menggunakan hidupku sendiri sebagai sumber untuk memurnikan pedang mistis ini Li Changzai menarik nafas dalam-dalam, dan mengarahkan ujung pedang ke arah Suyun Hari ini, Suyun, aku pasti akan mengalahkanmu Jika tidak, aku akan menyesal seumur hidup Aku akan melakukan yang terbaik untuk memuaskanmu Kata Suyun Ini bukan lagi untuk menghormati Li Changzai Tapi sebagai tanggapan terhadap musuh yang telah memprovokasi dia Luka-luka di tubuh Li Changzai mulai sembuh, dan sejumlah besar pola merah darah muncul di sekujur tubuhnya Seperti ular berbisa merayap di sekujur tubuhnya, warna polanya persis sama dengan pedang darah kejam matahari dingin Hanya dalam waktu singkat, Li Changzai telah pulih sepenuhnya Tidak, dia yang sekarang bahkan lebih kuat dari sebelumnya Apakah ini membakar hidupnya sendiri? Xiao Ziru yang berada di bawah panggung berdiri dan berseru kaget Peserta Li Changzai, jika kamu melakukan itu, kamu pasti akan memperpendek umurmu Dan menyebabkan kultifasimu mundur, kamu masih punya waktu untuk berhenti sekarang Cepat berhenti Kultifasi saya masih bisa dilatih, setelah kultifasi saya tinggi, apa arti umur saya? Jika saya tidak mengalahkan Suyun hari ini, saya akan memiliki penghalang iblis dalam hidup saya Dan di masa depan, akan sulit bagi saya untuk mencapai dao agung Li Fuzai berteriak Mendengar itu, Xiao Ziru mengerutkan kening Saat kata-kata juri jatuh ke telinga penonton, penonton langsung gempar Membakar hidup seseorang, apakah Li Fuzai gila? Kehidupan asalnya adalah tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisiknya Setelah kelelahan, dia akan mati Apakah Li Fuzai benar-benar ingin menang melawan Suyun? Bukankah harganya terlalu tinggi? Tindakan Li Fuzai benar-benar tidak sepadan Banyak orang menggelengkan kepala atas tindakan Li Fuzai Tanpa bakat, kultifasinya akan mundur, dan dia akan kehilangan semua kelebihannya Seorang jenius telah jatuh begitu saja Terlepas dari apakah Li Fuzai menang atau kalah Dia akan menjadi pecundang terakhir Tapi, tidak peduli seberapa keras keributan itu Li Chang Zai tidak peduli Dia hanya melihat Suyun di matanya Dan di benaknya, hanya ada satu pikiran Kalahkan dia Akhirnya, Li Fuzai tidak bisa lagi tetap tenang Dengan wajah seram, dia bergegas maju seperti angin puyuh Mengangkat pedangnya, dia menusuk ke arah Suyun Namun, saat dia hendak mendekati Suyun, tubuhnya tiba-tiba membeku Tidak, itu bukan pembekuan Itu adalah after image Ledakan kecepatan seketika Mata Suyun menegang Tepat ketika Li Fuzai hendak menghubunginya Dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya beberapa kali Menyebabkan bayangan muncul, sementara tubuh aslinya telah berputar di belakangnya Kecepatan yang sangat cepat Dibandingkan sebelumnya, kecepatannya berkali-kali lebih cepat Suyun segera berbalik dan memegang pedang darah Scarlet Mystical Abadi untuk memblokir di belakangnya Dentang Kedua pedang merah darah itu terjalin bersama Meski hanya satu gerakan, kekuatan Li Fuzai saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya Dan kecepatannya sebanding dengan Suyun Suyun, ini belum berakhir, terima langkahku ini Li Fuzai berkata sinis, lalu sosoknya menghilang lagi Suara mendesing Gambar pedang yang pada tiba-tiba menyelimuti Suyun dari atas Serangan yang sangat kuat Tubuh Suyun meledak, dia langsung bergerak ke sisi panggung dan menghindari serangan itu Li Fuzai mendarat di tanah Pada saat itu, pola merah darah di tubuhnya bersinar dengan aura cahaya Seolah-olah tubuhnya memiliki energi yang tidak ada habisnya Dia sangat kuat Suyun menarik napas ringan Dia tidak menunjukkan kepanikan Dia menatap Li Fuzai Dan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengacungkan pedang merah darah So 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 Satu demi satu, pedangki yang menakutkan terbang keluar dan menyerang Li Fuzai Namun, kecepatan Suyun sangat cepat Tetapi kecepatan pedangki sangat lambat Bahkan sebelum mereka bisa mendekati Li Fuzai Li Fuzai sudah menjauh Pada dasarnya, bayangan Li Fuzai semuanya ada di atas panggung Tubuh aslinya sudah lama hilang Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas tubuh asli Li Fuzai Di atas panggung, konsep pedang terus diproduksi Rohki yang kuat berfluktuasi sembarangan Seolah-olah itu adalah pusat badai Meskipun serangan Li Fuzai sangat kuat Dia sama dengan Suyun Tidak dapat menyentuh Suyun Kecepatan Suyun juga tidak lambat Setiap kali Li Fuzai menyerang Suyun akan selalu bisa mengelak Li Fuzai terus menyerang Tetapi tidak dapat melakukannya Dia tahu bahwa dia tidak dapat mempertahankan keadaannya untuk waktu yang lama Jadi dia berhenti dan berteriak Jika ini terus berlanjut Itu hanya akan membuang-buang waktu Suyun Saya akan menggunakan teknik pamungkas saya Teknik pamungkas Suyun mengerutkan kening Li Fuzai tiba-tiba mundur ke sisi panggung Dia menatap Suyun Dan pedang darah kejam matahari dingin di tangannya langsung menusuk ke tanah Suara mendesing Langit merah darah tiba-tiba terbelah Dan sinar matahari merah menyala turun dari langit Langsung menuju Suyun Kekuatan penghancur yang kuat turun dari langit Dan di dalam aura cahaya Sebenarnya ada jutaan pedang tipis Mereka seperti jarum tipis yang turun dari langit Menyerangnya dengan ganas Sekilas saja sudah cukup untuk membuat orang merasa ketakutan Suyun buru-buru mengelak Sinar cahaya menabrak panggung Langsung menciptakan lubang tak berdasar Sungguh kekuatan penghancur yang mengerikan Terlalu menakutkan Jika itu mengenai seseorang Bukankah mereka akan berubah menjadi abu? Apakah jiwa mereka akan hancur? Apakah itu kekuatan senjata asal? Saya khawatir bahkan Spirit Master Cultivator tahap ke-6 tidak akan dapat menerima serangan itu Bukan Penonton di luar panggung semuanya berbicara dengan rasa takut yang masih tersisa Beberapa penonton yang lebih dekat ke panggung buru-buru berdiri dan meninggalkan tempat duduknya Bersembunyi jauh, takut terkena serangan itu Melihat serangannya tidak mengenai Lifuzai memegang pedangnya lagi dan menyerang lagi Cahaya pedang turun dari langit merah darah lagi Ledakan Ledakan Lampu pedang terus menyala Dan lubang muncul di tengah panggung satu demi satu Panggung dalam keadaan sunyi Menyebabkan kulit kepala penonton mati rasa Kekuatannya terlalu besar Dan dia tidak bisa memblokirnya secara langsung Suyun yang terus-menerus menghindar menatap ke langit Pikirannya dengan cepat memikirkan tindakan balasan Tapi tepat pada saat itu Embusan angin tiba-tiba bertiup ke arahnya Pikiran Suyun menegang Dia segera mengangkat pedangnya untuk memblokir Dentang Ujung pedangnya sepertinya mengenai sesuatu yang keras Dia mendonga dan melihat bahwa Lifuzai tanpa sadar telah berlari ke depan lagi Dia mengendalikan teknik mistik yang aneh untuk menyerang Suyun Dan pada saat yang sama Dia mengayunkan pedangnya dengan satu tangan dan menebas Suyun Kecepatan pedang itu sangat cepat Dan frekuensi cahaya pedang yang turun menjadi semakin cepat Lambat laun, Suyun menjadi semakin tegang Sambil menghindari serangan lampu pedang Dia memblokir serangan Lifuzai di saat yang bersamaan Beban baginya terlalu besar, dan dalam situasi saat ini Tidak cukup hanya mengandalkan kecepatan reaksi dan penglihatannya Gelombang jika ini terus berlanjut Saya pasti akan kalah Gelombang Ekspresi Suyun menjadi serius Dia memandang Lifuzai yang semakin mengamuk Dan tidak lagi menahan diri Dia mengambil napas dalam-dalam dan menjatuhkan pedang di depannya Dia segera melompat ke belakang dan memisahkan jarak di antara mereka Dia kemudian mengangkat pedang darah merah di tangannya Dan meletakkan ujung pedang di depan matanya Setelah itu, dia menutup matanya Hah! Lifuzai terkejut Gelombang menutup mata saya saat ini Bukankah itu mencari kematian Gelombang Tapi saat dia memikirkan hal itu Spirit Ki yang tajam di sekitar Suyun tiba-tiba menghilang Apa yang terjadi?